Dedi Sulisyono, warga desa Karangsono, Kejamatan Barat, Kabupaten Magetan, digelandang ke Polres Magetan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bapak satu anak ini ditangkap polisi karena tega menganiaya anaknya sendiri MDS yang masih berusia 9 tahun hingga masuk rumah sakit umum daerah Dr. Saidiman Magetan. Aksi keji ini ia lakukan berkali-kali, terutama saat minta uang kepada istrinya yang bekerja di Taiwan namun tidak diberi. Untuk meluapkan amarahnya, ia memukuli anaknya hingga sang anak mengalami luka dalam dan harus dilakukan operasi oleh tim medis. Selain itu pelaku mengaku kerap memukuli, menendang hingga membetulkan kepala anaknya ke lantai. Aksi KDRT anak ini dilakukan di rumahnya sendiri dan tak jarang dilihat oleh orang tua pelaku. Bapak aset itu ada yang tidak dilakukan untuk kemarin, siang. Langsung dari unik PPA memulai saksi saksi karena, dan korban belum melakukan ke polisi, ke Polres, namun kita yang secara langsung praktik ke lokasi, ke rumah sakit, menanyakan ke saksi-saksi yang berada nenek korban di sana, sehingga kita buat laporan di sana, selanjutnya kita BAP di sana juga, selanjutnya kita bisa melakukan tersangkannya. Sementara polisi mengamankan barang bukti tindak kejahatan berupa pakaian, Sedangkan atas ulah pelaku, polisi menjeratnya dengan Pasal Undang-Undang No. 23 Tahun 2023 dengan kurungan pidana penjara paling lama 10 tahun.